Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Di sini kita menggunakan tian, jadi tian ada beberapa artinya, tian boleh artinya adalah satu guratan asara Mandarin yang disebut dengan tian. Boleh juga artinya, artinya angung-angung kepala. Tapi di sini kita pelajari tian, artinya adalah jam. Jika kita ingin menguasai penyebutan daripada jam, maka kita harus mempelajari penyebutan daripada angka. Kita akan membaca kembali angka satu sampai dua belas. Jadi untuk jam kita menggunakan jam. Selanjutnya adalah... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kita menggunakan 20, 21, 22, 23, 24, 24. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 1.2, jam 1, 2.2, jam 2, 3.3, jam 4, jam 4, jam 5, jam 6, jam 6, jam 7, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 10, jam 11, jam 12, jam 12. Jadi, untuk jam 2 menggunakan 2.00, jam 12, jam 12.00, jam 20 dibalikkan menjadi 20.00. Pasal kata yang kedua, di arka seng qi shi, fun, fun, shi jian, 60 miau, wei yi fun, fun artinya adalah menit, menunjukkan waktu, 60 titik adalah 1 menit. Oke, lihat di sini ada jam, jam 10 bahasa mandarinnya tadi kita pelajari adalah, ya bagus, shi tian. Di sini jam 10 lewat 10 menit, 10 bahasa mandarinnya shi, menit bahasa mandarinnya fun. Jadi, jam 10 lewat 10 menit bahasa mandarinnya adalah shi tian, shi fun. Jadi, kalau kita mau tanya jam berapa, ji tian le, ji berapa, jian jam, le sudah, ji tian le, sudah jam berapa, shi tian shi fun, shi tian shi fun, jam 10 lewat 10 menit. Sekarang, ji tian le, ji tian le, jam 2 lewat 5 menit. Jadi, kita kalau menyebutkan menitnya di antara menit 1 sampai menit ke 9, jika kita menyebutkan menit dari menit ke 1 sampai menit ke 9, jika di depannya ada jam, Maka, kita harus tambahkan ling di antara tian dan fun. Kita harus tambahkan ling di antara tian dan fun. Yang mana ling artinya adalah 0. Jadi, jam 2 lewat 5 menit bahasa mandarinnya adalah liang tian, liang tian jam 2. Ling 0, u fun 5 menit. Jadi, jam 2 lewat 5 menit bahasa mandarinnya liang tian, ling u fun. Jadi, kalau jam 2 lewat 8 menit bahasa mandarinnya liang tian, ling pa, fun, jam 2 lewat 1 menit liang tian, liang tian, ling u fun. Jadi, jika menyebutkan menit di antara menit pertama sampai menit ke 9, jika di depannya ada jam, maka harus tambahkan ling di antara tian dan fun. Oke, di sini jamnya adalah jam berapa? Jam 3 lewat 25 menit. Jam 3 lewat 25 menit berarti bahasa mandarinnya adalah jam 3.25. Jadi, jam 3 lewat 25 menit. Jam 3 lewat 25 menit, 3.25. Jam 3 lewat 25 menit. Jam 3 lewat 25 menit. Ketiga yang kita pelajari adalah pan. Jadi, kita menyebutkan jam ada beberapa singkatan dalam penyebutan jam. Tadi, kita menggunakan tian artinya jam. Fen artinya adalah menit. Jadi, pan itu adalah singkatan dalam penyebutan 30 menit. 30 menit bahasa mandarinnya adalah pan. Pan artinya adalah ar fen zhi yi. Berarti setengah. Atau i pan juga artinya setengah. Jadi, kalau jam 8.30, kita boleh sebutkan pa tian san shi fen. Pa tian san shi fen 30 menit. Bahasa mandarinnya san shi fen. Boleh kita singkat dengan menggunakan pan. Jadi, kalau kita singkat dengan menggunakan pan, langsung saja. Jam 8.30, pa tian pan. Pa tian pan. Contoh lagi, jam 1.30. Jam 1.30, bahasa mandarinnya jika tidak menggunakan singkatan adalah i tian san shi fen. Jika menggunakan singkatan pan ini, maka dia menjadi i tian pan. Kalau misalnya dia adalah siang, jam 13.30, maka kita sebutkan dengan shi san diian pan. Shi san diian pan. Yang keempat adalah ke. Ke adalah kata satuan untuk waktu. Shi san tan wei. Shi san tan wei. Seu fen chong wei i ke. Kata satuan waktu ke ini, jika i ke adalah 15 menit. Jadi, kalau 45 menit, 45 menit kita menggunakan san ke. San tiga. Jadi, 15 mencung wei i ke. 45 mencung wei san ke. Tentu. Di sini adalah jam 4.00. Lewat 15 menit. Kita boleh sebutkan dengan menggunakan fun. Si tiian si wu fun. Boleh juga menggunakan singkatan. Menjadi si tiian i ke. Si tiian i ke. Tentu lagi. Jam 6.15. Bahasa mandarinnya apa? Jika menggunakan fun, maka jawapannya adalah 6.15 menit. Jika menggunakan i ke, maka 6.15 menit. Tentu lagi. Jam 6 lewat 45 menit. 6.45 menit. 6.45 menit. Jika menggunakan singkatan, berarti menjadi apa? 6.3 ke. 6.3 ke. Ingat. I ke, 15 menit. San ke. 45 menit. Contoh lagi. Jam 7 lewat 45 menit. Bahasa mandarinnya adalah 7.3 ke. 7.3 ke. Okey. Selanjutnya. Ca. Ca juga digunakan dalam penyebutan waktu. Ca artinya adalah qe atau qian. Artinya kurang. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya biasanya jika menitnya itu adalah kurang dari 15 menit menuju jam berapa. Contoh di sini kurang 3 menit lagi jam 2. Kurang 3 menit lagi 1, 2, 3. Kurang 3 menit lagi adalah jam 2. Maka bahasa mandarinnya. Maka bahasa mandarinnya kurang tadi adalah ca. 3 menit bahasa mandarinnya adalah sanfen. Jadi kurang 3 menit jam 2 bahasa mandarinnya adalah ca. Sanfen liang diit. Ca. Sanfen liang diit. Okey. Contoh lagi. Contoh lagi. Di sini kalian lihat adalah jam berapa. Jam 4 lewat 56 menit. Berarti kurang berapa menit lagi jam 5. Kurang 4 menit lagi. Jadi kurang 4 menit lagi bahasa mandarinnya adalah Ca. Si fen. Kurang 4 menit. Ca. Si fen. Kurang 4 menit lagi jam berapa? Jam 5. Berarti ca. Si fen. Uu dien. Ca. Si fen. U dien. Contoh lagi. Ini kurang berapa menit lagi jam 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ca. U fen. Sial dien. Kurang 5 menit lagi jam 12. Ca. Ca. U fen. Si fen. Si fen. Kita orang kembali ya. Kurang 3 menit lagi jam 2. Ca. Ca. San fen. Liang dien. Kurang 4 menit lagi jam 5. Ca. Si fen. U dien. Kurang 5 menit lagi jam 12. Ca. U fen. Si fen. Si fen. Jadi ca. Biasanya digunakan jika menitnya antara 45 sampai 59. 45 sampai 59. Kita boleh menggunakan ca. Boleh juga langsung saja. Jam 11 lewat 55. Si. I. 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 Nggak usah ada buat contoh soal di Google Form. Coba kalian buka Google Form kalian. Yang ini, kemudian isikan. Setelah kalian isikan, nanti di sana akan muncul jawapan yang benar. Jika jawapan yang kamu pilih tidak tepat. Maka kamu lihat apa jawapan yang benar. Di pelajari ya. Yang kedua latihan kita adalah. Nen si li jingli de mi su. Cing nin. Bang ta. Chakan zong si. Ziz jow r r de r yu cheng. Rangho. Siang ta hui bau. Nen si li jingli de mi su. Anda adalah sekretaris dari Menazer Li. Cing nin. Bang ta. Tolong anda bantu dia. Chakan zong si. Ziz jow r r de r yu cheng. Mengece. Zagwal dia dari hari kami. Sampai hari minggu. Rangho. Shang ta hui bau. Kemudian laporkan la padanya. Kek. Ke lihat. Zou shi. Zou wu. Zou liu. Zou jy. 8点. 25分. Zou shi. Zou shi. selamat menikmati 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 selamat menikmati